Bapak akan ulang cara penggunaan dokumen outline yang tadi. Karena dari Google Meet Recording-nya tidak ada audio. Jadi, Bapak akan ulang di sini. Untuk membuat ini, seharusnya sudah ada kalian copy di halaman ketiga. Dan kita select semuanya. Ini untuk contoh saja. Select semuanya, lalu rubah spacing-nya. By default adalah single. Atau yang Bapak akan kirimkan itu single spacing. Untuk PAS diharapkan semua menggunakan spacing-nya 1,5. Seperti ini. Nah, buat yang lihat ini sepertinya antarparagraph-nya kurang bagus, terlalu rapat. Kalian bisa klik di sini. Lagi di line spacing. Nanti ada add space after paragraph. Yang menggunakan bahasa Indonesia juga pasti mirip-mirip. Nah, ini nanti di posisi yang ke-6. Ketika kalian klik add space, jadi nanti setiap paragraph nanti akan ada jaraknya. Jadi, tidak terlalu dempet. Untuk select semua, saya pencet ctrl A. Nah, ini untuk memastikan. Kalian harus memastikan di sini ada yang namanya ruler di paling atas. By default adalah rata ya, rata kiri. Karena setting-nya rata kiri. Tapi nanti setting-nya harus justify. Jadi rata kanan dan kiri. Dan paragraf pertama itu untuk penulisan karya tulis adalah baris pertama indentnya itu adalah 0,5. Jadi dari awal sampai akhir semua 0,5. Kalian tidak perlu ketik spasi. Memang sih bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk berikut-berikutnya nanti akan bingung. Apakah bisa di... Apakah nanti akan sama atau lurus atau tidak. Jadi lebih baik bila sistem yang melakukannya. Jadi pastikan dari ruler itu dipastikan 0,5. Jadi semua dari awal sampai akhir dokumen itu mirip. Nah, ini kan baru yang bagian isi. Sedangkan bagian judul tadi Bapak pencet enter, backspace. Tulis misalnya bab 1 itu adalah pendahuluan. Misalnya Bapak tulis di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kalian perhatikan di sebelah kiri ini masih belum ada apa-apa. Karena semuanya masih normal text. Jadi klik di select di ininya, di kalimatnya. Lalu ganti menjadi... Untuk saat ini gantikan saya dengan heading 1. Jadi kelihatan seperti ini. Ini jadi by default sudah punya settingan sendiri. Sedangkan bagian isi punya settingan sendiri. Contohnya ini bab 1 pendahuluan. Kita punya bab 1, bab 2, bab 3 kan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 kesimpulan. Atau mungkin nanti susunannya berbeda dari guru yang meminta. Contohnya ya, kita buat di sini untuk bab 2-nya. Nah, ini kan sudah ada nih. Ketika kalian rubah di sini. Itu juga langsung merubah apa yang ada di sebelah kiri. Jadi tidak perlu, apa namanya, takut itu tidak berubah. Misalnya seperti ini. Saya kasih lagi yang terakhir. Saya kasih 3 untuk kesimpulan. Jadi ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini fungsinya adalah ketika kalian klik di sini. Jadi tidak perlu scroll ke atas. Bayangkan kalau kalian punya 20-30 lembar. Kalau scroll itu kan pasti capek dan matanya pusing. Cepat sakit. Cepat lelah. Jadi dengan ini, ini memudahkan kita mencari apa yang perlu kita rubah. Nah, misalnya di bab 2 isi itu ada beberapa topik. Tapi bukan topik sebesar isi. Misalnya adalah subtopiknya adalah eksperimen atau apa ya, perkembangan. Atau tulis aja subtopik. Nah, di sini kalian juga bisa ketika di klik, di selek. Lalu ganti menjadi heading 2. Dia langsung ada di bawahnya subtopik. Nah, misalnya kita punya ada beberapa subtopik. Jadi kalian tulis lagi subtopik. Jadi ini subtopik 1, subtopik 2. Jadi saya tulis di sini subtopik 1. Biasanya huruf capital di awal-awalnya. Dikasih heading 2 lagi. Jadi akan otomatis. Jadi akan memudahkan. Contohnya kalau misalnya kalian punya banyak tulisan. Contoh di sini, kalian punya tulisan lagi. Kalau kalian scroll-scroll itu pasti akan susah. Dan ini akan memudahkan untuk guru kalian ketika mengkoreksi pekerjaan kalian. Jadi pastikan kalian menggunakan outline buat file kalian. Oke, terima kasih. Kalian nanti bisa lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.